Hihihi Ada apa? Lagi-lagi kita kedatangan tamu Oke Yang kecelakaan mobil tadi Dari Bengkalis? Iya Dan kebetulan sosoknya disini ada Ada dua Dimana, Ab? Ini, tempat di depan saya di sebelah mbak Ana Yah Disini, Sobat Ini Orang tua Yang Makan itu? Hmm Dengan anaknya? Enggak, hanya berdua Hanya berdua Oke Mungkin kita Beralih kembali dulu kesini ya, Sobat Karena Ini apa? Corin? Iya Karena ada Corin yang Nyamper ini sendiri Dari Bengkalis Silahkan mungkin R&D Take your time Ada yang bisa kita bantu Untuk mereka Untuk mereka Sesok berdua ini Saya ceritain dari looknya dulu ya Oke Kalau dilihat dari umur Yang laki-laki Berumur 40 tahunan lah Yang sesok yang perempuan ya Lebih muda Dari yang saya lihat Yang laki-laki Dia memakai baju kerah mbak Kawas kerah Salur-salur kesini Vertikal gitu Iya Oke Warnanya biru Bajunya biru Jadi garisnya itu Ada putih Ada hitam Oke Jadi ada dua garis disana Oke Kerahnya berwarna putih Oke Celana jeans Panjang Panjang Yang satunya Memakai kerudu Oke Berwarna hitam Apa ya Bukan kemeja sih Gimana sih Saya nggak tahu penyebutannya lah Kalau baju-baju perempuan gitu ya Yang jelas dia warnanya Biru muda Hmm Jadi kerudunya hitam Si baju yang dipakai itu Warnanya biru muda Pakai rok hitam Yang saya baca sih Mereka mencoba menyinta tolong Oke Untuk Kemungkinannya adalah Untuk Disempurnakan mungkin ya Karena saya belum Belum Tahu lebih Jauh gitu Oh Yang laki-laki bilang Benar waktu itu mereka mengalami sebuah kecelakaan Yang bisa dibilang cukup Tragis Tragis Yang jadi permasalahan disini adalah Dari Eh Nis mungkin ya Diantaranya yang beliau bilang adalah Remnya blong Jadi Yang saya lihat Mobilnya itu Sebetulnya nggak terlalu kenceng mbak Dia lajunya Nah pada saat Kejadian Pada saat Terjadi rem blong Dia itu banting stir mbak Banting stir ke arah kanan Menabrak sisi Dari Badan jembatan Sebelahnya kan itu udah nggak ada pembatas tuh Jadi penghalang tuh hanya disekitar jembatan aja Dia menabrak sisi jembatan Dari sisi bibir awah Sisi jembatan gitu Jack Gitu kan Crash disitu Akhirnya masuk ke bawah Jadi benturan disini sekali Das Gitu kan Abrak Pinjaran jembatan Terus dia masuk Nggak ada yang selamat Diketemukan nggak jasatnya Iya Diketemukan Terus gimana Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka Ya baiknya sih kita berdoa sisi mbak Itu yang terbaik sih menurut saya Kok mereka bisa sampai kesini gitu Bisa ditanyain nggak sih A Apa yang menarik mereka kesini Mereka membaca sinyal dari saya Kejadiannya sama kayak waktu Kita react video Lala Waktu di Bali ya Kebetulan memang Sosoknya ada sekarang Waduh 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 Dari muka ya Dari wajah Nah Bisa dipastikan Dari kedua sosok ini Itu Lumayan parah sih mbak Maksudnya dari looknya ya Aku sendiri nggak berani nanya Gimana untuk detail gitu Karena Ini maksudnya bukan untuk maksud apa-apa ya Saya hanya menjelaskan dari Apa yang saya lihat Itu aja sejadi nggak ada maksud lain lah Oh Harusnya lampu ngedip Iya Apa nih? Mati? Ini nih mati nih Ini Lobet Atau apa nih? Ini bisa ditanyain nggak? Mereka bukan Yang ke lampu Bukan Apa yang salah? Tidak Oh whether timber kamu kita masih ada di sini atas masih ada gimana kita langsung berdua sekarang atau gimana atau mungkin sebelum dia bilang sih apa itu yang disana kita nggak ada maksud apa-apa kesini jadi ini agak-agak ini apa ya sukalah gitu yang ini enggak tadi sudah bilang ya sabar ya tenang nih our guest kamu tenang sana gimana ya baiknya sih kita doain aja lah ya doain lah ya selama ini mereka Apakah sore kasarnya gentayangan gitu Pak gimana sih sebetulnya enggak tapi bisa tiba ke sini karena dia menemukan yang satu frekuensi balik lagi dia nggak bisa sembarang eh misalnya berinteraksi sama sembarang orang bisa dibilang gitu ya dia mencari satu sinyal yang pas satu frekuensi yang pas gitu tapi saat itu Apakah benar ini menunjukkan dari dari koringnya yang mungkin bisa dikonfirmasi lagi nih pengalaman baratnya itu apakah memang mereka yang dilihat Iya bener ya Baratna langsung yang baratnya lihat itu ada di studio kita dan bilang memang itu yang baratnya lihat kenapa pindah-pindah Oh iya oke Oh iya tuh lagi megang tangan saya mbak yang yang perempuan Oke minta didoakan lah Oke oke tolong 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 terus ya Hai kalau saya sedih Hai jadi bantu aja gimana mungkin ini dulu dibantu dulu jauh udah jauh dari sana mungkin gini ya untuk semua kerula ya semuanya kita coba bantu mereka dua sosok ini dengan dengan doa lah Hai nama yang sih enggak Hai Bahruddin Hai dan Bahruddin dan Hai Nisa Hai khususan bahkan dan Nisa Hai yuk sama-sama Oke kita mulai berdua sama-sama sobat Hai Oh oke berubah jadi lebih normal really iya bisa begitu kok wajah yang rusak tadi iya sudah kembali normal Iya tapi masih di sini masih di sini yang laki-laki masih bisa Oh yang maju tadi yang perempuannya iya sudah lebih tenang dia bilang sih Hai terima kasih banyak Oke sudah membantu kami Hai semoga kebaikan ini dibalas Tuhan angin merobohan sama-sama semoga Pak Baharudin baru Baharudin dan Ibu Nisa mendapat ketenangan dan kesejahteraan di alam yang baru Terima kasih sudah berbagi ceritanya dengan kami di MTB semoga pelajaran dari apa yang pernah dilalui oleh Pak Baharudin dan Bu Nisa menjadi hikmah yang baik untuk kita semua karena berawal dari kejadian teknis jangan lupa untuk selalu cek kendaraan kalian sebelum berpergian Sobat tapi saat kejadian itu itu ketika ketika kejadian kecelakaan emang tidak ada interupsi mistis lain kan di jembatan itu Hai saya sih nggak menangkap itu mbak biur teknis ya mungkin kalau yang berkeran darah malam bisa jadi ngantuk ya ya banyak lalu remnya juga ya faktornya nama saya bilang mereka mau pamit Oke silahkan Waalaikumsalam kebayang nggak sih lagi telusur serunya gimana di studio aja kayak gini sobat harus selalu nonton kita jangan lupa like juga wajib hai 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 amat minum dulu sebelum lanjut jangan lupa like dulu ya sobat aku tuh selalu sedih ya kalau lihat like karena virusnya banyak tapi lainnya tuh jauh gitu dari views jadi sobat jangan lupa kalau lagi nonton tekan kompon like-nya sambil komen juga lebih bagus oke cerita selanjutnya dari Kak Wiwi Wijayanti Waktu itu pas tengah malam kami semua sedang tertidur pulas anakku tiba-tiba menangis tak henti dia menunjuk ke arah atap rumah takut katanya sekian lama anakku tidak mau berhenti menangis juga akhirnya suamiku keluar meminta pertolongan saat itu adikku datang membawa sapu lidi dan memukul-mukul ke tempat yang ditunjuk oleh anakku tapi tetap saja anakku tidak diam dari tangisnya kejadian aneh tidak berhenti disitu saja tiba-tiba tangan anakku seperti ada yang menarik ke atas aku pun berusaha menariknya anehnya itu terasa sangat berat sekali seperti ada tarik menarik mungkin dengan susah payah aku dan adikku menarik terus tangan anakku sambil terus menyebut nama Allah saat tangan anakku bisa aku tarik kembali tiba-tiba kaki anakku berganti seperti ditarik lagi ke atas kepanikan malam itu tidak hanya berhenti disitu saja karena tiba-tiba adikku kesurupan suaranya menyeramkan seperti kuntilanak saat kesurupan adikku berusaha mencekik tetangga yang ada disana membantu kami tidak lama kemudian orang pintar yang dimintai tolong suamiku datang beberapa waktu kemudian semua bisa teratasi saat itu untuk berjaga-jaga para tetangga tidak langsung pulang mereka menunggu sampai subuh tiba agar memastikan semua benar-benar aman begitulah ceritaku terima kasih banyak serangkaian kejadian aneh dan serem yang terjadi disini dalam satu malam loh yang diganggu bukan cuma anaknya aja tapi adiknya juga sampai mau nyerang ke tetangganya ini apa yang terjadi sih A kayak gini jadi dari data yang saya dapet untuk saya tracing lebih dalam ternyata memang betul bahwa di rumah itu ada satu sosok astral perempuan, kuntilanak lah ya dan bisa dibilang dia dari jenis kuntilanak merah kenapa dia ngeganggu keluarga ini? nah itu dia mungkin ada tujuan tertentu mbak disini saya nggak bisa buka lebih dalam ya sobat disini karena memang kemungkinan lebih sensitif gitu saya sih berdoa semoga kejadian ini tidak berkepanjangan dan selesai sampai disini gitu kalau memang sudah ditangani Alhamdulillah sudah tidak berlanjut memang gini ya gua pernah denger kayak apakah ini mitos atau memang bener bekerja ketika ada seolah kalau misalnya yang punya anak kecil ya ada nangis kayak gitu jadi orang di rumah tuh harus segera ngambil 10 lidi terus dipukul-pukulin itu tuh memang bener atau gimana? itu sih sebetulnya sampai sekarang pun masih ada yang mempunyai cara tersebut mbak balik lagi kepada keyakinan sebetulnya tapi kalau bisa dibarengi dengan doa kalau yang kejadian si adeknya ini kan adeknya tuh yang mukul-mukul pakai lidi apakah dia jadi kesurupan karena si kunteranak merah ini? terus ya jadi aja masuk kesurupan lalu dia sampai nyerang ke tetangga tuh kenapa kan tetangganya nggak ada urusan ya maksudnya dia mungkin kan ada tujuan ke keluarga itu kan kenapa ke tetangganya mau nyerang juga? ya karena dia tuh nggak suka banyak orang mbak ikut campur kalian pasarnya gitu ya mungkin ada beberapa tetangga yang peduli lah ya dia nggak berusaha nolong segala macam dia tuh nggak suka gitu oke sobat moving ke cerita selanjutnya digambar ini seperti penampakan pocong menurut R&D itu apa? sama sekali dia merasakan vibrasi mbak dari sesok astral disana jadi kemungkinan itu hanya benda ya kalau gitu ya kalau di area lainnya mungkin saat si kakak ini sudah ngumpul ada sesuatu yang malah mungkin mencuri perhatian R&D nggak? sumpitnya mungkin sejauh ini sih normal mbak aman berarti ya? aman nah R&D itulah cerita kiriman sobat tapal batas yang menarik yang sudah kita bahas bersama lumayan ya lumayan ya ceritanya ya ternyata cukup tidak menduga akan begini lho dan juga super amazed dengan cara kerja tracingnya R&D atau metafisik secara umum ternyata bisa bisa begitu ya balik lagi kan ini karena hendak dari kuasa Tuhan lah apapun bisa terjadi kan mbak kalau boleh sedikit digambarin ke sobat biar ada gambaran aku pun sendiri ingin tahu ya ketika R&D mendengarkan cerita ini bahkan yang nggak ada foto atau videonya lalu bisa kegambar semua bahkan ada yang datang kesini makhluknya itu tuh yang R&D lihat tuh seperti gimana sih? apakah R&D tadi pergi dulu kesana ke masa itu atau gimana sih A? jadi saya tuh seperti melihat layar lah mbak layar yang besarlah menurut A A cerita yang paling menarik dan berhak mendapatkan kaos MTB yang seperti kita pakai ini nih sobat boleh Min ada contoh? ya thank you yang berhak mendapatkan kaos MTB ini supaya kembarannya sama kita yang mana nih? alasannya apa? saya pikir sih Mbak Ratna ya cerita Mbak Ratna karena? karena luar biasa sih kalau saya pribadi mbak susah buat dijelasinnya gitu masih kayak ketrek terus gitu ya semen ceritanya dan kayak apa ya dari cerita Mbak Ratna kita juga dapat banyak hikmah iya betul untuk selalu berhati-hati jadi Mbak Ratna silahkan DM ke IG tiktok atau sosmed istri tapal batas atau komen juga boleh ya dan sobat kalau kalian juga mungkin punya pengalaman yang sama seperti cerita-cerita sobat yang tadi kita bawain boleh untuk sharing ya pengalamannya di komen jangan lupa sobat untuk like juga aku tuh suka sedih beneran komennya tuh manis gitu sobat tuh seneng aku baca komennya wah ini ya seru-seru tapi like-nya yang sobat yang nonton dengan like tuh beda gitu sobat jadi pasti ya udah pesen kalau kalian pengen terusin nih konten MTB oke bantu kita juga untuk nge-like komen share video kita ke temen-temen jadi MTB nya berusaha bikin konten seperti yang kalian inginkan kalian juga bantu kita ya oke cukup cukup untuk sesi sekarang dan ada video-video telusur yang gak kalah menarik untuk diikuti gitu oke sobat sampai jumpa di next episode salam rahayu salam rahayu